Halo, kembali lagi di tutorial Zotero. Kali ini saya akan mengulas bagaimana kita bisa memasukkan informasi bibliografis secara manual. Manual dalam arti kita mengetik sendiri dan memasukkan sendiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita perlu susah-susah melakukan hal itu, sedangkan kita tahu ada teknik Zotero Connector yang bisa kita pasang di Google Chrome, yang bisa menarik informasi secara otomatis dan juga teknik tongkat ajaib dengan memasukkan ISBN dan DOI di sini. Ya, pertanyaan itu valid. Mengingat dua hal otomatis tersebut, tapi ada kalanya kita perlu masukkan hal secara manual, misalnya apabila kedua hal otomatis itu tidak bisa kita lakukan. Misalnya, ISBN suatu buku tidak bisa atau tidak ada di database ISBN internasional dan buku itu tidak memiliki DOI, tidak ada cara lain selain kita masukkannya dengan manual. Untuk melakukan hal itu, kita bisa klik tombol ini, lingkaran dengan ada tanda tambah putih di situ, new item. dan kita bisa pilih jenisnya di lima teratas yang ditampilkan di sini. Dalam arti lima yang sering muncul, yang sering kita input di Zotero. Tapi untuk melihat lebih banyak, kita bisa menuju ke more. Kemudian kita bisa pilih beragam jenis dokumen yang lain di sini. Untuk itu, saya akan mencontohkan dengan satu informasi ini dari disertasi tahun 1989. Ya, kita bisa mulai dari sini. Klik ini, kemudian pilih thesis. Atau bisa pilih more, andai kata dokumen yang kita inginkan tidak ada di sini. Saya akan langsung pilih thesis. Dan kita diminta langsung mengisi judulnya. Saya akan ketik saja misalnya. Anggaplah saya sedang membaca buku yang tidak ada versi digitalnya di sini. The impact of discourse on grammar. Web morphology in spoken, Jakarta, Indonesia. Oke. Setelah ini, kita bisa langsung menekan tab. Tombol tab atau di keyboard. Untuk lanjut mengisi informasi bagian author. Ya, di sini. Tab. Dan kita akan diarahkan ke sini. Tapi jika kita lihat, ini strukturnya last first name. Jadi, struktur yang teman-teman miliki mungkin akan seperti ini. Full name. Ini bisa diganti ya. Strukturnya dengan mengklik di bagian ini yang ada tanda kotak 2 begini. Kalau full name, kita klik di sini. Dia akan menjadi split. Last. Kemudian first. Sorry. Last first. Anyway. Kalau ingin kembalikan ke full name, kita bisa klik lagi yang di sini. Kalau kita taruh di situ, ada tulisan switch to single. Switch to two fields. Kemudian ada switch to single field. Saya biasanya menggunakan two fields. Jadi, nama akhir. Nama depan. Kita bisa tekan tab. Bisa dimasukkan copy paste abstractnya atau ketik sendiri apabila tidak ada digitalnya. Saya biasanya skip type. Ini adalah tesis doktoral. Kemudian university adalah University of California. Kemudian tab. Tesisnya adalah Los Angeles. Date 1, 9, 8, 9. Oke. Ya. Sudah berakhir. Sorry. Sudah selesai. Oke. Jadi, itu. Untuk masukkan informasi secara manual. Dan input data secara manual ini juga bisa kita lakukan untuk informasi yang lain. Misalnya. Kalau kita lihat di sini, teks. Ini seperti kata kunci ya. Kurang lebihnya. Kata kunci yang bisa mengaitkan, yang terkait dengan topik ini. Misalnya. Bisa kita sebut voice selection. Kemudian tekan enter. Kemudian. Jakarta Indonesia. Begitu. Dan tag ini nantinya akan dideteksi ketika kita mencari karya yang kita cari di sini. Misalnya. Kita cari Jakarta Indonesia. Jadi. Oh. Sudah ada. Ya. Jadi. Tag ini adalah informasi yang juga akan diikutkan dalam pencarian yang kita lakukan di sini. Itu. Tag. Jadi. Terkadang kalau kita masukkan secara otomatis, tag itu bisa ditarik secara otomatis juga. Misalnya jika kita menyimpan dari laman, jurnal, artikel. Biasanya mengikutkan tag. Tapi juga tidak. Belum tentu ada tagnya. Jadi kita bisa isi secara manual. Kemudian informasi lain yang bisa kita isi secara manual adalah related. Related ini adalah menghubungkan karya ini dengan karya lain yang terkait. Untuk memudahkan pencarian. Misalnya saya akan kita klik add di sini. Misalnya saya akan cari voice selection. Begitu. Ya. Kita klik ini. Kemudian kita klik ini lagi. Klik. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pilih OK. Jadi kita memilih karya mana sih yang terkait, ya, related dengan informasi itu. Kita klik OK dan ini akan muncul di sini. Jadi di tab related, ini adalah karya-karya yang related dengan the impact of discourse on grammar. Jika kita klik ini, kita akan dibawa ke informasi bibliografis untuk judul ini. Ya. Kita dibawa ke sini dan kita bisa kembali lagi ke yang tadi. Kita cari yang lain misalnya. Ya. Seperti itu. Setelah itu kita bisa melakukan preview. Preview adalah dengan cara memasuk ke preferences dari Zotero. Di Windows bisa dengan control, atau menuju ke edit, preferences. Kalau di Mac, command, plus, atau Zotero, kemudian preferences. Oke. Let's do that. Jadi setelah membuka preferences, kita menuju tab side. Di sana ada styles. Ada style preview. Kita klik ini. Dan kita bisa klik refresh. Dan style preview akan menampilkan gaya informasi bibliografis di berbagai macam gaya sitira. Jadi tergantung yang mana yang kita highlight di sini. Kita bisa meng-highlight beberapa item. Misalnya seperti ini, kemudian buku, kemudian proceeding. Kita kembali ke sini dan kita refresh. Jadi item yang kita select tadi, yang kita pilih highlight tadi, akan ditampilkan di style preview. Oke. Ya. Oke. Saya kira sekian tutorial terkait memasukkan informasi bibliografis secara manual. Dan juga informasi lain yang bisa kita kelola secara manual seperti tags dan related items. Oke. Baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.